Buat bolanger yang suka makan pedas, pastinya kurang lengkap dong kalau gak nambahin cabai untuk bumbu masaknya. Nah, cabai berikut pedasnya ngalah-ngalahin cabai rawit deh. Mau tahu cabai apa aja? Yuk disimak! Cabai Katokon asli Toraja Cabai yang populer di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ini bentuknya bulat seperti tomat dan mirip dengan cabai paprika. Dibanding cabai rawit, cabai katokon juga punya rasa lebih pedas dibanding cabai rawit. Biasanya cabai katokon digunakan untuk menambah rasa pada hidangan khas Tanah Toraja. Ada kepercayaan bagi masyarakat Toraja, bagi perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh ikut panen cabai katokon. Dihawatirkan cabai menjadi busuk dan rontok. Si Gendot dari Dieng Rasa pedasnya. Sekali gigit saja, cabai Gendot udah bisa bikin lidah kalian terbakar. Rasa pedas cabai Gendot ini setara dengan cabai habanero Meksiko yang mencapai 350 skala Scoville, yaitu skala mengukur rasa pedas pada cabai. Jadi, siapa berani makan cabai Gendot? Manfaat makan cabai banyak lho. Selain mengandung vitamin C, cabai dapat melegakan hidung yang tersumbat saat terkena flu atau hawadih. Nah, ada tipsnya nih buat bolanger yang kepedesan kalau makan cabai. Pertama, minum air putih hangat. Jangan minum air es. Kedua, minum susu. Terakhir, meletakkan gula dan garam pada pangkal lidah. Selamat mencoba! Nah, sekarang gak takut makan pedas lagi kan? Soalnya, Bolang mau cerita makanan pedas nikmat dari Aceh. Jangan kemana-mana ya!